Halo sahabat edukasi grup, materi pembahasan kita kali ini mengenai faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah membagi suatu bilangan menggunakan bilangan bulat dan menuliskan hasilnya pada hasil akhir setelah pohon faktor. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat pohon faktor. Pohon faktor kali ini kita buat dari angka 576. Kaki sebelah kanan dari pohon faktor adalah bilangan prima, karena ini adalah faktorisasi prima. Bilangan prima meliputi angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima yang pertama kali kita teruskan di sini adalah angka 2. 576 dibagi 2, hasilnya adalah 288. 288 masih bisa lagi dibagi dengan 2, hasilnya adalah 144. 144 dibagi 2, hasilnya 72. 72 masih bisa lagi dibagi 2, hasilnya 36. 36 bisa juga dibagi dengan 2, hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan angka 3, hasilnya adalah 3. Lalu faktorisasi prima dari 510. Kita buat pohon faktor juga. Kaki sebelah kanan adalah bilangan prima, yang pertama 2. 510 dibagi 2, hasilnya adalah 2, 5, 5. 255 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, karena kita ingat di sini ada angka paling belakang adalah angka 5, maka angka 5 paling belakang sudah jelas. Tidak bisa dibagi dengan 2. Coba kita bagi dengan angka 3. 25 dibagi 3, 28 masih sisa. 1, 15 dibagi 3, 5. 85 dibagi 2, pasti tidak bisa juga. Kita bagi dengan 3. 8 dibagi 3, hasilnya 2. Maaf, bagi 3. Tidak bisa. Sekarang kita coba dibagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. 8 dibagi 5, 1. Masih 35 dibagi 5, 7. 17 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa dibagi lagi, karena 17 adalah bilangan prima, yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 17 hanya bisa dibagi dengan 17, hasilnya 1. 17 dibagi 3, tidak bisa. 17 dibagi 5, juga tidak bisa. Maka faktorisasi primanya berhenti di angka 17. Kemudian faktorisasi primanya dari 600, hasilnya adalah 2, 300. Dibagi 2 lagi, 150. Dibagi 2 lagi, 75. Angka 5 belakangnya tidak bisa dibagi 2. Maka kita coba bagi 3, hasilnya 25. Angka 5 belakangnya juga tidak bisa dibagi dengan 2. Coba bagi 3, tidak bisa juga. Maka dibagi dengan angka 5. Hasilnya adalah 5. Nah, untuk menentukan faktorisasi primanya, kita perhatikan kaki dari pohon faktor ini yang paling kanan dan bawah. Ini adalah sebenarnya faktorisasi primanya. Tapi untuk mempermudah kita, maka kita berikan tanda. Kita lingkari yang paling kanan dan bawah. Kita lingkari semuanya. Untuk mempermudah, kita menuliskan faktorisasi primanya. Jawabannya saya tuliskan di sini, 5, 7, 6. 576, kita lihat faktorisasi primanya. Angka 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 2 ada 6, maka kita tuliskan di sini, 2, angka 6. Ini bukan dengan tanda kali, ada angka 3. 3-nya ada 2. Kita tuliskan 3, angka 2. Kemudian faktorisasi primanya dari 510. 2, 3, 5, 7, 7. Tidak ada angka yang sama. Maka tetap kita tuliskan semuanya di sini. 2 dikali 3, dikali 5, dikali 17. Lalu faktorisasi primanya dari 600. 2-nya ada 1, 2, 3. 2-nya ada 3, berarti 2, pangka 3. 3-nya ada 3, dikali 3, dikali 3, ada 1, dikali 5-nya ada 2, berarti 5, pangka 2. Nah, ini adalah hasilnya faktorisasi primanya dari 576, 510, dan 600. Yang perlu kita ingat dalam menyelesaikan faktorisasi primanya, yaitu membuat pohon faktor. Pohon faktor dibagi dengan bilangan primanya. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.